BELASAN TAHANAN POLRES METRO TANAH ABANG MELARIKAN DIRI PADA SENIN, 19 FEBRUARI 2024, sekira pukul 2.40 WIB dini hari. Total ada 16 orang tahanan yang kabur, yang dua di antaranya sudah berhasil ditangkap kembali. Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan dua orang dari 16-16 tahanan yang melarikan diri, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatio Purnomo Yusgiantoro saat dihubungi, Senin. Saat ini masih proses pengejaran terhadap 14 orang tahanan lainnya YG lolos dokter ruang sel tahanan Polsek Tanah Abang, sambungnya. Susatio mengatakan saat ini sudah dibentuk tim gabungan khusus yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang untuk mengejar 14 tahanan lainnya. Kami menerjunkan tim investigasi dari SIPROPAM, SAT Reskrim, SAT Narkoba dan Unit Identifikasi untuk melakukan cek TKP serta menangkap kembali semua tahanan yang melarikan diri tersebut, jelasnya. Dia juga meminta tolong kepada masyarakat untuk bisa membantu jika melihat ada orang mencurigakan untuk segera melapor ke polisi. Mengimbau bagi siapapun yang mengetahui keberadaan mereka untuk dapat melaporkannya ke kami, Polres Jakarta Pusat, jelasnya.